Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya akan membagikan 5 macam cara membuat simpul tali Yang pertama membuat simpul tali mati Caranya seperti ini silangkan 2 ujung tali kemudian lilitkan Langkah berikutnya ulangi seperti semula Kemudian lilitkan Kemudian lilitkan Dan tarik seperti ini Ini adalah simpul mati Fungsi dari simpul ini adalah biasanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan tidak licin Ketika kencang simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali Untuk selanjutnya Membuat simpul tali hidup Untuk membuat simpul tali hidup sangatlah mudah teman-teman Teman-teman tinggal buat lingkaran seperti ini Kemudian Ujung tali yang di sebelah kiri Yang panjang ini teman-teman masukkan ke dalam lingkaran seperti ini ya Kemudian tarik Kemudian rapatkan Nah seperti ini Ini adalah simpul hidup ya teman-teman Simpul ini berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat Namun ikatan tidak akan susah untuk dilepas kembali Simpul ini bisa digunakan untuk mengikat tiang benda atau hewan Kelebihan dari simpul ini adalah Besar tali leher bisa disesuaikan Mau rapat bisa, mau dikendorkan juga bisa Semakin kuat tarikan tadinya Semakin kencang juga ikatannya Untuk selanjutnya Cara membuat simpul jangkar Caranya seperti ini Masukkan dua jari teman-teman Seperti ini Kemudian buat Seperti gunting ya Seperti gunting teman-teman Kemudian pilih salah satu jari kalian Contoh jari yang tengah ini ya Seperti ini teman-teman Nah ini adalah simpul jangkar Fungsi dari simpul ini biasanya digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat Simpul ini biasanya berguna untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember Simpul jangkar dapat dengan mudah dilepas kembali Untuk selanjutnya Cara membuat simpul pangkal Pertama teman-teman buat lingkaran seperti ini Kemudian buat lagi lingkaran seperti yang tadi Kemudian teman-teman Pindahkan lingkaran yang di sebelah kiri Teman-teman taruh di atas lingkaran yang sebelah kanan Kemudian teman-teman Masukkan jari teman-teman ke dalam lingkaran tersebut Nah ini adalah contoh simpul pangkal Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang wajib dalam teknik keperamukaan Dalam keperamukaan simpul ini akan sering digunakan Seperti untuk mengikatkan tali tenda pada pasak tenda dan saat mengikatkan tali penegang pada tiang benda Oke untuk selanjutnya cara membuat simpul ujung tali Teman-teman buat lingkaran seperti ini Kemudian ujung tali Teman-teman lilitkan ke depan 2 atau 3 lilitan saja Ini contohnya 2 lilitan ya Kemudian masukkan ke dalam lingkaran Kemudian ambil Setelah itu ditarik sambil didorong Sambil didorong sampai ke ujung tali Seperti ini ya teman-teman Ini adalah simpul ujung tali Kamera yang kesenggol Simpul dari ujung tali berfungsi untuk menjaga ujung tali agar tidak terurai Oke cukup sekian video kali ini dari saya Semoga bermanfaat